Halo semuanya Pada video kali ini Saya akan membahas artikel lagi ya Tapi lebih tepatnya membacakan Jadi kali ini Artikelnya itu tentang Kelainan bentuk rahim Jadi macam-macam kelainan bentuk rahim pada wanita ya Oke Bagi yang nonton Dan belum subscribe, di subscribe dulu ya Supaya gak ketinggalan Video-video selanjutnya Jadi pada video kali ini Saya masih ditemenin baby narah Ini lagi mainan Di samping mamahnya Mungkin bagi teman-teman yang nonton Mungkin ngerasa suara saya agak beda ya Saya lagi agak kurang fit Sedikit flu ya Bukan sedikit flu sih Lagi flu, tapi udah mau sembuh sih Oke Sebelum masuk pada Macam-macam bentuk rahim ya Jadi kenapa nih saya mau sharing Tentang artikel ini Karena waktu saya melihat kanara Itu baru ketahuan Bahwa bentuk rahim saya itu ternyata Kata dokternya itu satu tanduk Dan waktu saya melahirkan narah itu kan secara sesar ya Karena narah itu gak bisa Apa ya Posisinya tuh gak bisa berputar Waktu itu saya udah coba Apa ya Ngepel Nungging Macam-macam lah Ikut saran dokter Saran bidan Sampai bahkan mau diputer juga Sama bidan Posisi kanara waktu itu Dan kanara itu Sering banget Posisinya tuh Kepalanya tuh di sebelah kiri Dan itu kalau lagi kenceng Kepalanya kayak nyundul Lagi kenceng lah ya Kayak kontraksi gitu Itu sakit banget di bagian kiri perut saya Nah itu saya gak tahu kenapa Saya pikir Itu bayinya yang gak mau muter ya Sisinya sungsang Sungsangnya gitu Karena belum saatnya muter Tapi ternyata itu Sampai Sampai Apa ya Sampai Melahirkan pun Posisikan arah Kepalanya masih di atas Bisa berputar Dan ketika Di operasi Itu baru ketahuan Ternyata bentuk Lancah itu satu tanduk Sehingga bayinya tuh gak bisa muter Karena Luang geraknya tuh gak bebas ya Karena satu tanduk Normalnya kan Harusnya itu ya Bentuk kayak piri gitu Jadi Atasnya tuh ada ruang lah Untuk bayi muter Seperti itu Jadi ini kanara Sengaja saya Apa ya Dudukin agak jauh Takut ketularan Sehari-hari Biasanya pakai masker terus nih Takut Bibinya ketularan Oke kita langsung ya Ke artikelnya Dan pada artikel Ada sedikit pengantar Kayak baca kan Dari segi fungsi Dokter Asami Denas Ini dokter kandungan ya Dari divisi Uro Ginekologi Rekonstruksi Departemen Obstetory Ginekologi Universitas Erlangga Atau di RSUD Dokter Sutomo Surabaya Jadi dokter ini menyebutkan Rahim itu adalah Organ reproduksi Perempuan yang dinamis Dan memiliki Beberapa fungsi Reproduksi Yaitu Menstruasi Implantasi Kehamilan Dan persalinan Rahim responsif Terhadap perubahan hormonal Di dalam tubuh Yang memungkinkan adaptasi Terhadap berbagai tahap Kehidupan reproduksi wanita Mulai dari Menarsi Pertama kali mendapat Menstruasi Reproduksi Primenopause Menopause Dan Menopause Nah kalau dari Segi bentuk Rahim Secara keseluruhan itu Bentuk Rahim wanita normal itu Seperti buah pir Letaknya Ada di Panggul perempuan Antara Kandung kemi di bagian depan Dan rektum Di bagian belakang Dimensi Rata-rata Sekitar 8 cm Lebar 5 cm Dan Tebal 4 cm Oke Kita lanjut ya Tadi Udah tebalnya 4 cm Terus disini Dengan Volume rata-rata Antara 80 sampai 200 ml Dan Rahim dibagi Menjadi Tiga bagian utama Yang pertama Itu Fundus Puncak rahim Badan rahim Dan Servix Atau mulut rahim Nah pada Artikel dikatakan Untuk rahim Sangat dipengaruhi Oleh Duktus mulet Atau Duktus mulet Itu Yang akan Membentuk Uterus Tuba Servix Dan Vagina Bagian atas Sehingga Kelainan Bentuk rahim Juga Akibat Dari Ketidaksempurnaan Dari Pembentukan Duktus mulet Oke Sebentar Kita lanjut ya Jadi Tadi Dikatakan Di artikel Bentuk rahim Itu Sangat dipengaruhi Oleh Duktus mulet Dan Duktus mulet Itu Nanti Yang akan Membentuk Uterus Servix Dan Pagina Bagian atas Dan Di artikel Dikatakan Bahwa Ketidaksempurnaan Dari Bentuk rahim Itu Bisa Jadi Karena Pembentukan Duktus Yang Tidak Sempurna Seperti itu Dan Disini Sudah Ada Berapa Ya Pada Artikel Disini Ada 6 Kelainan Ya Kita Masuk Pada 6 Kelainan Itu 6 Bentuk Rahim Jadi Yang pertama Itu Agenesis Uterus Nanti Bisa Dilihat Disini Untuk Gambarnya Agenesis Uterus Disebabkan Oleh Gagalan Pembentukan Duktus Muler Sebagai Pembentuk Rahim Dan Vagina Bagian Atas Sehingga Rahim Dan Vagina Tidak Dapat Terbentuk Sempurna Penampakan Rahim Sangat Kecil Bahkan Tidak Ada Dengan Terbentuk Rahim Yang Tidak Sempurna Menyebabkan Wanita Atau Pasien Tidak Akan Mengalami Menstruasi Dan Tidak Bisa Punya Anak Contoh Dari Kelainan Ini Ada Pada Sindrom Meyer Rokitensi Kusterhauser Itu Saya Kurang Paham Ya Tapi Ini Cuman Sekedar Pengetahuan Aja Untuk Kita Mama Mama Ibu Ibu Wanita Khususnya Jadi Ini Bisa Dilihat Dilihat Gambarnya Oke Langsung Kita Masuk Paca Kelainan Yang kedua Kelainan Bentuk Rahim Yang kedua Itu Namanya Uterus Arquata Nanti Bisa Dicek Gambarnya Di sini Pada Artikel Dikatakan Uterus Arquata Adalah Arquata Uterus Arquata Adalah Bentuk Anomali Uterus Atau Variasi Dimana Ronggarahim Menampilkan Kontur Cekung Terhadap Fundus Biasanya Ronggarahim Lurus Dan Jembung Menuju Fundus Pada USG Pencitraan MRI Atau MRI Atau USG Maksudnya Namun Pada Rahim Arquata Otuk Rahim Yang dipundus Turun Kerongga Dan Membentuk Dinding Pembatas Kecil Kelainan Ini Sering Menyebabkan Jadi Kelainan Ini Sering Menjadi Penyebab Susah Amil Oke Jadi Bentuk Arquata Bisa Dilihat Ya Jadi Bentuknya Tidak Seperti Apa ya Bentuk Rahim Pada Umumnya Lalu Kita Masuk Pada Yang Ketiga Bentuk Rahim Bicorn Wate Bicornet Mungkinnya Bicorn Wate Uterus Pada Kelainan Ini Rahim Wanita Tidak Berbentuk Seperti Buah Pir Melainkan Seperti Bentuk Hati Dengan Lekukan Dalam Di Bagian Atas Karena Bentuknya Kelainan Ini Sering Disebut Sebagai Uterus Dengan Dua Tanduk Dan Bisa Juga Dibilang Seolah Memiliki Dua Rahim Jadi Kayak Ada Sekat Bisa Dilihat Gambarnya Jadi Rahim Itu Kayak Ada Dua Tanduk Lalu Bicorn Wate Uterus Tidak Mempengaruhi Kesungguran Namun Risiko Keguguran Menjadi Lebih Tinggi Jika Wanita Hamil Dengan Kondisi Ini Begitu Pula Dengan Kelahiran Krematur Bah Ternyata Ini Ya Bentuk Rahim Itu Sangat Mempengaruhi Hamilan Jadi Menurut Saya Benar-benar Harus Dikonsultasikan Dengan Dokter Lalu Masuk Pada Bentuk Rahim Yang Keempat Itu Unicorn Wate Saya Kurang Paham Unicorn Unicorn Wate Gitu Ya Bisa Baca Lurus Aja Unicorn Wate Uterus Kondisi Ini Terjadi Ketika Rahim Wanita Hanya Berukuran Setengah Dari Normal Dan Memiliki Satu Saluran Tuba Falopi Kelainan Yang Disebut Uterus Dengan Satu Tanduk Ini Sebabkan Jaringan Yang Membentuk Rahim Tidak Berkembang Dengan Baik Ya Sayang Ada Kanara Halo Halo Oke Saya Lanjut Pada Unicorn Unicorn Wate Uterus Jumlah Indung Telur Sama Seperti Biasa Dua Ya Indung Telurnya Masih Dua Tapi Hanya Satu Yang Terhubung Ke Rahim Wanita Bisa Mengandung Jika Hidup Dengan Kondisi Ini Namun Risiko Kebukuran Akan Lebih Besar Nah Jadi Teman Teman Kelainan Ini Unicorn Wate Uterus Bentuk Rahim Ini Yang Saya Alami Makanya Kemarin Saya Tidak Bisa Lahiran Normal Kanara Juga Tidak Bisa Berputar Posisi Kanara Sungsang Jadi Karena Ternyata Bentuk Rahim Saya Seperti Ini Jadi Kenapa Saya Mau Mengangkat Artikel Ini Karena Saya Rasa Sangat Penting Bagi Kita Wanita Untuk Mengetahui Karena Untuk Saya Sendiri Saya Kan Tidak Ngerti Sama Sekali Tentang Bentuk Rahim Ini Kelainan Dan Resikonya Seperti Itu Nah Dan Itu Ketahuan Ketika Sudah Dioperasi Ketika Saya Sudah Operasi Jadi Menurut Saya Sebaiknya Kita Wanita Mencari Informasi Ya Karena Apa Ya Untuk Berjaga Jaga Seperti Itu Karena Kita Tidak Tahu Nih Kedepannya Kenapa Bakal Terjadi Apa Apa Kemarin Memiliki Bentuk Rahim Seperti Itu Karena Itu Apa Ya Berkembangnya Baik Di Kandungan Maksudnya Apa Ya Aman Kandungan Saya Cukup Kuat Bukan Cukup Kuat Karena Itu Waktu Hamil Saya Berpergian Jauh Bahkan Sampai Ke Pangandaran Pangandaran Dari Tempat Saya Sekitar 6 Jam Tapi Maksudnya Tidak Ada Keluhan Keluhan Yang Keluhan Yang Parah Waktu Saya Hamil Cuman Itu Morning Sickness Cuman Mabuk Tapi Untuk Babinya Sendiri Aman Waktu Kanara Lahir Berat Badannya Cukup 3,8 Kalau Nggak Salah Kanara Waktu Lahirnya Mungkin Semua Berkat Doa Orang Tua Doa Kita Sendiri Juga Jadi Penting Saran Saya Maksudnya Segera Dikonsultasikan Dengan Dokter Waktu Hamil Konsultasi Udah Harus Nambah Pengetahuan Karena Saya Nggak Ngerti Dulu Saya Ngelakuin Macem-macem Disaran Dokter Tadi Di Awal Sudah Saya Jelasin Sudah Saya Ceritakan Juga Apa Apa Sih Saya Lakukan Spek Anara Dulu Mau Muter Karena Dari Usia 6 bulan Sudah Sungsang Seminggu Mau lahiran Pun Sungsang Sehari Sebelum Melahirkan Juga Sungsang Dan Akhirnya Pecah Ketuban Sendiri Karena Posisinya Sungsang Akhirnya Yang Mecahin Kanara Sendiri Yang Nentuin Hari Lahirnya Padahal Waktu Itu Kenapa Saya Bertahan Untuk Nggak Langsung Daftar Atau Menyetujui Untuk Segera Operasi Karena Saya Masih Berharap Bahwa Kanara Itu Akan Muter Pada Saat Melahir Seperti Itu Saya Berharap Mungkin Nanti Ketika Pecah Ketuban Kanara Bisa Muter Sendiri Tapi Dicek Tetap Nggak Bisa Berputar Kepalanya Tetap Di Atas Tetap Sungsang Sampai Rembes Sampai Kempes Juga Perun Saya Waktu Itu Udah Khawatir Terus Dicek Kanara Juga Tetap Di Atas Kepalanya Jadi Supaya Nggak Kenapa Kenapa Ya Karena Takut Juga Apalagi Kalo Ketubannya Rembes Iya Sayang Kanara Masih Betah Nih Ngemenin Oke Itu Dia Ya Tadi Dan Kalo Kita Punya Pengetahuan Seperti Ini Kan Kita Lebih Berhati Hati Juga Ya Oke Langsung Ke Kelainan Yang Kelima Kelainan Kelima Itu Namanya Uterus Didel Pis Didel Pis Ini Merupakan Kondisi Di mana Rahim Wanita Memiliki Dua Rongga Bagian Dalam Dua Servix Dan Dua Vagina Wanita Dengan Rahim Ganda Mampu Hamil Dan Melahirkan Namun Terkadang Rentan Mengalami Ketidak Suburan Keguguran Melahirkan Prematur Dan Kelainan Penca Bisa Juga Wanita Memiliki Dua Rongga Rahim Tetapi Memiliki Satu Servix Sehingga Satu Bagian Rongga Servix Bisa Menstruasi Akan Menyebabkan Menstruasi Terjebak Di Dalam Sehingga Rahim Akan Membesar Oke Saya Lanjut Ya Tadi Agak Kepotong Mainannya Karena Jatuh Oke Bila Hal ini Terjadi Dan Rongga Rahim Yang Tidak Terhubung Servix Bisa Menstruasi Akan Menyebabkan Menstruasi Terjebak Di Dalam Sehingga Rahim Akan Membesar Dan Wanita Tersebut Bisa Nyeri Luar Biasa Aduh Ini Cukup Mengerikan Juga Jadi Menurut Saya Mending Cepat Dikonsultasikan Ke dokter Kalau Mungkin Yang Punya Keluhan Seperti Yang Disebut Di Artikel Ini Terus Yang Terakhir Kelainan Betuk Rahim Terakhir Itu Namanya Septa Uterus Jadi Ini Kondisi Dimana Bagian Dalam Rahim Wanita Dibagi Oleh Dinding Otot Atau Jaringan Ikat Fibrosa Atau Septum Septum Bahkan Dapat Memancang Hingga Kedalam Rahim Itu Selain Kedalam Rahim Bisa Kedalam Servis Septum Parsial Lebih Umum Daripada Septum Lengkap Jadi Septa Uterus Dapat Membuat Penderitanya Tulit Hamil Dan Meningkatkan Resiko Keguguran Dan Menyebabkan Pembasaran Rahim Dan Menyeri Luar Biasa Dapat Terjadi Bila Darah Menstruasi Terjebak Akibat Adanya Septa Jadi Sekian Kelainan Ketuk Rahim Ini Dan Apa ya Ini Cukup Penting Memang Penting Pengetahuan Sepertinya Penting Dan Mungkin Sejak Ini Mama Mama Teman Teman Bisa Konsul Ke Dokter Ya Disini Saya Cuman Membacakan Aja Saya Juga Masih Belum Paham Tentang Ini Dan Saya Cuman Ngertinya Tadi Yang Satu Tanduk Karena Saya Pernah Mengalami Jadi Saran Saya Sebaiknya Kalau Yang Susah Hamil Atau Yang Nyeri Ketika Menstruasi Kandungannya Kandungannya Lemah Gak Kuat Yang Yang Pertanya Seperti Dijelaskan Tadi Sebaiknya Segera Konsultasikan Ke Dokter Dan Gak Ada Salahnya Itu Nyari Informasi Supaya Kita Bisa Lebih Waspada Seperti Itu Karena Pengalaman Saya Karena Ketidaktahuan Saya Ternyata Saya Pun Apa ya Punya Rahim Satu Tandung Sehingga Menyebabkan Anak Saya Dulu Sungsang Gak Bisa Mutat Oke Jadi Demikian Artikel Ini Teman Teman Semoga Artikel Ini Bermanfaat Dan Bisa Menambah Informasi Juga Bagi Teman Teman Bagi Teman Teman Juga Yang Baru Mulai Ke Youtube Baru Mulai Menjadi Youtuber Atau Baru Ingin Membuat Channel Bisa Kunjungi Juga Channel Youtube Papa Nara Ya Maksudnya Channel Youtube Suami Papanya Nara Nama Channel Nya Itu Papa Medo Nanti Bisa Dilihat Bikin Ya Link Jadi Disitu Membahas Apa Membahas Apa Youtube Sama Editing Video Gimana Cara Editing Video Gimana Memulai Membuat Channel Jadi Seperti Itu Disupport Juga Teman Teman Oke Jika Teman Teman Nukai Video Ini Bisa Klik Like Kalau Ingin Share Juga Gak Apa Dan Kalau Ingin Sharing Ingin Menambahkan Atau Ingin Berbagi Ilmunya Juga Bagi Yang Tahu Tentang Kelainan Ini Mungkin Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Di Bawah Biar Kita Bisa Saling Memberikan Informasi Teman Teman Sekalian Dan Juga Jangan Lupa Di Subscribe Serta Nyalakan Tombol Lonceng Supaya Channel Ini Makin Berkembang Dan Makin Memberikan Hal Yang Positif Oke Terima 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 Terima